Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Plot Berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Ingat Uki Ex-Gitaris Noah Lama tak muncul di TV, kini buka rumah makan unik, gratis, tanpa syarat Inilah kabar terbaru Muhammad Kausar Hikmat Atau Uki Ex-Gitaris Noah Lama tak muncul di layar kaca, Uki Kausar muncul dengan kabar mengejutkan Ia kini membuka rumah makan Uniknya, pengunjung yang datang tak perlu membayar alias gratis Ia memberi nama rumah makan itu rumah makan gratis Uki Kausar Dilansir dari newsmaker.tribunews.com Rumah makan ini berada di kawasan pendidikan Jatinanggor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Meski gratis, masakan dan makanan yang dihidangkan bisa memanjakan lidah siapapun yang menyantapnya Sebagaimana dikutip dari tribunews.com Dari tribun Jabar Kabar terbaru Uki Ex-Gitaris Noah Buka rumah makan gratis Mahasiswa, ojol dan warga silahkan datang Rumah makan itu menyajikan makanan kepada warga atau pengendara yang melintas di jalur penghubung Bandung-Cirobon secara gratis tanpa syarat Abu Pais, pengelola rumah makan mengatakan Rumah makan gratis yang berada sekitar 1 km dari gerbang tol Cilinyi itu Telah dibuka sejak 5 bulan silam Saat ini bulan kelima buka di sini Jatinanggor Kami buka mulai Senin hingga Sabtu Ujar Abu Pais saat ditemui tribun Jabar di lokasi pada Senin 14 Juni 2021 lalu Melihat sepanduk yang dipasang di depan rumah makan terlihat Dalam sehari mereka buka 2 kali Yang pertama pukul 10 sampai makanan habis Kemudian yang kedua pukul 18 sampai makanan habis Ia menuturkan dalam setiap harinya makanan yang ada di rumah makan tersebut dicicipi berbagai kalangan Di antaranya mahasiswa, pengebudi ojek online, sopir angkot dan pengendara yang bertujuan dari arah Bandung menuju Cirobon Semua boleh makan di sini Kita tidak akan memandang Silahkan makan di sini Ucap Abu Hafiz menambahkan Menurutnya rumah makan tersebut rencananya akan digradiskan selamanya Kepada warga maupun pengendara yang melintas di kawasan Jatinanggor Insya Allah selamanya akan digradiskan Mohon doa dari semuanya Baik Pemkap Sumedang Juga dari para donatur yang telah mensedekahkan harta-harta terbaiknya Ucap Abu Ia menambahkan Saat ini ratusan porsi hidangan makanan disajikan secara gratis Dalam sehari kami dapat sajikan sebanyak 400 porsi untuk digratiskan Bila ada yang melintas ke Jatinanggor Silahkan mampir ke sini Jangan sungkan kata dia Kehidupan Uki lebih tenang Uki memutuskan hijrah dan keluar dari Benoah sejak Agustus 2019 silam Muhammad Gausar Hikmat atau lebih dikenal dengan nama Uki Menceritakan kondisi keuangannya sekarang Dalam video di saluran Youtube Muslim Journey Dengan tajuk begini keadaan finansial Uki setelah hijrah Bagian ketiga yang tayang pada 18 Desember 2019 lalu Uki bercerita Uki menjelaskan bahwa kondisi keluarganya setelah hijrah dan keluar dari Noah Tetap baik-baik saja Ia pun mencari mata pencarian lain seperti bisnis Kesibukan Uki Kausar kini diisi dengan bisnis dan kajian Uki mengaku kehidupannya jauh lebih tenang Setelah memutuskan untuk hijrah Setelah memutuskan untuk hengkang dari Ben Yang telah membesarkan namanya Dan menjadi sumber penghasilan terbesarnya kala itu Uki pun memilih untuk berbisnis Uki menjelaskan ia kini memilih untuk menjalani bisnis apparel Dengan merek dagang bernama MK Ini merupakan busana yang ditunjukkan untuk anak muda Muslim Sekarang fokus pul di clothing Brand clothing MK Kebanyakan brand untuk anak muda Muslim Terang Uki Pria kelahiran Bandung 5 Oktober 1981 ini menceritakan Alasan mengapa dirinya memutuskan untuk bisnis apparel Soalnya Ia ingin beriklan pada kaos yang dipakai anak-anak muda dengan baik Uki sendiri berupaya untuk membuat desain baju yang dibuatnya sebagai media untuk berda'wah Ia membuat desain dengan gambar atau tulisan yang mengingatkan kepada Allah SWT Awalnya pengen buat anak muda jangan sampai mempromosikan hal yang gak baik Tapi kita sendiri gak sadar bahwa itu gak baik Mengingatkan orang kepada Allah jelasnya Lebih lanjut Uki menjelaskan bahwa setelah keluar dari Noah Bisa dibilang uang yang dimilikinya menumpuk Padahal pengeluaran yang dibutuhkan hanya segitu-gitu saja Ini pertimbangan Memang kita di band itu kasarnya uang merem Waktu pulang umroh dan mempelajari agama Uang jadi numpuk paparnya Sejak dulu Uki mengaku bahwa ia memiliki kehidupan sederhana Maka saat memiliki banyak uang sebagai penghasilannya selama bersama Noah Uki tetap hidup apa adanya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai kebawai Sampai ketemu lagi di berita-berita selama